Intro Halo semua viewers, balik lagi sama gue Hana Dan selama setengah jam ke depan, gue bakal bagi-bagi informasi selebritis dari dalam maupun luar negeri Yang pasti ya fakta and no gosip Apalagi kalau bukan di zoom in, gak di zoom abis Nah smart viewers sekarang gue ada di Rawablong, tepatnya di Bara Api Nah seperti apa ya nanti makanan yang ada di Bara Api Dan gue akan ngobrol-ngobrol langsung tentang Bara Api ini dari awal mula berbisnisnya Tapi sebelumnya gue mau bagi-bagi informasi dulu nih Yang pertama dari pecinta K-pop nih, untuk pecinta K-pop ada dari Samuel Kim Nah Samuel Kim ini adalah jebolan dari Produce 101 yang season 2 Nah dia akan melaksanakan debut albumnya pada Agustus tahun 2017 Seperti apa kisahnya kita lihat aja ini beritanya Menjelang perilisan debut solo Samuel Kim lagi-lagi buat penasaran Setelah sempat membagikan cover album di media sosialnya, kini Punch begitu ia biasa disapa Hadir dengan kejutan yang gak kalah menarik Bos dari agensi Samuel Brave Entertainment yaitu Brave Brothers Merilis sebuah teaser untuk MV debut solo Samuel Brave mengunggah teaser tersebut melalui akun Instagram pribadinya yang bernama Brave Groshi Dalam foto itu terlihat Sam beraksi dengan gaya hip hop sambil berdiri di samping mobil Foto bocoran itu ternyata merupakan salah satu scene dalam pembuatan video clip debut solonya Samuel yang dilakukan di Tokyo, Jepang Album debut solo cowok yang sempat ikut ajang produce 101 season 2 ini berjudul 16 Mini album ini berisi 6 buah lagu diantaranya Jewel Box, 16, I Got, It, With You, 1, 2, 3, dan I'm Ready Album 16 dari Samuel Kim akan dirilis pada 2 Agustus 2017 mendatang pada pukul 4 waktu Korea Selatan Makin penasaran kan seperti apa debut solo dari Samuel? Kita nantikan saja kejutannya ya smart viewers Itu dia berita dari Samuel Kim Nah lanjut nih ya kita ke Paris Hilton Yang udah lama banget gak ngeluncurin single-single terbarunya Udah lama lagi gak muncul di layar kaca Akhirnya muncul lagi dengan single terbarunya Seperti apa kisahnya kita lihat saja ini di Paris Hilton Sepertinya sudah lama sekali ya smart viewers kita tidak mendengar kabar aktris yang satu ini Yap ini dia si cantik Paris Hilton Setelah beberapa tahun tidak mengeluarkan single Paris Hilton kembali ke dunia musik nih smart viewers Kira-kira bakal seperti apa ya? Lagu baru aktris yang lahir di New York City ini berjudul Summer Rain Melalui akun Instagramnya Paris Hilton dengan bangga mengumumkan lagu barunya itu Dalam sebuah caption di foto Instagram yang ia unggah tersebut Hilton menulis bahwa dirinya bangga merilis 23 tahun parfum rose rush fragrance dan single terbarunya Captionnya pun diberi hashtag summer rain Dari caption di foto Instagramnya itu Ternyata selain memberikan informasi mengenai peluncuran single terbarunya Ia juga sekaligus meluncurkan parfum terbarunya Tidak hanya di Instagram Ia juga mengumumkan peluncuran single dan parfum terbarunya ini di akun Twitter miliknya beberapa hari yang lalu Meski sudah lama tak terdengar kabarnya, Paris Hilton tetap sibuk di dunia entertainment Kini Paris Hilton juga menjadi seorang DJ Tidak hanya itu, ia juga sibuk mengurus bisnis dengan brand yang menggunakan namanya sendiri seperti parfum, baju, dan aksesoris Itu dia Paris Hilton kita tunggu aja ya, single terbaru dari Paris Hilton Abis ini gue mau ngobrol-ngobrol langsung nih untuk tanya-tanya tentang bara api dan juga tentang makanan ya tentunya Gue mau cicipin di daerah Rau Belong ini Nah seperti apa, makanya jangan kemana-mana tetap di-zoomin Nge-zoom abis Nge-zoom abis Nge-zoom abis Nah kali ini gue sudah bersama Halo mas, namanya siapa? Nama saya Muhammad Ali Saya Outlet Manager dari Bara Api Meat & Grill Dambang Rau Belong Oke, nah ini kita sudah di Bara Api di Cabang Rau Belong ya mas ya Bisa jelasin gak sih, ini apa namanya Bara Api? Bara Api itu berasal dari kata bara dan api Karena hampir seluruh makanan kita itu diolah dengan rauh di grill di atas barat Jadi emang disini jenisnya itu apa coba? Kita steak terutama produk dari kata bara dan kita, terus ada burger, hot dog, spaghetti, dan makanan dengan kentang dan lain-lain Oke, nah maksudnya manajernya disini Tapi kalo dari ondernya sendiri Sebenernya ondernya sendiri tuh buat bisnis kuliner tuh Eh kenapa sih mau bisnis di kuliner? Kenapa gak bisnis di tempat yang lain gitu? Karena emang ondre saya fashionnya itu di kuliner Karena udah lama bekerja di hotel Di dalam atau luar negeri juga udah lama juga Jadi pengalamannya diterapin di restoran ini Oke, nah kalo untuk menunya sendiri Sebenernya tuh ada beberapa makanan yang ada di barat api ini? Kita mungkin ada sekitar 4 atau 5 jenis makanan cuma Oh lebih jenis ya Iya, tapi ada beberapa jenisnya yang berbeda lagi Maksudnya burger tuh kayak gitu Ada 4 macam atau berapa macam Steak juga ada beberapa masing juga Oke, nah kalo untuk kan tadi best steak sama burger Apakah di barat api ini cuma menyediakan makanan Steak dan burger itu apa yang sama ada? Bisa atau apa gitu? Ada di setnya itu ada barat ais Ya ada ice cream Ada tip topping, beberapa topping Banyak coklat, strawberry dan sebagainya Oke, nah kalo untuk barat apinya sendiri Sejak apa sih malah berdiri? Barat api itu berdiri sekitar 2 setengah tahun yang lalu 2 setengah tahun lalu Nah berarti apakah cuma disini atau enggak? Kita udah ada 2 cabang Yang pertama itu di Manggarai, Jakarta Selatan Ya kebetulan di sini itu cabang kedua Oh jadi yang pertama itu di Manggarai? Baru di sini? Nah kenapa tuh? Milih di dekat kampus atau di Roblong nih? Nah karena Bapak Belong itu Kita pasarnya emang Maksudnya kita mahasiswa Oh ya padar Kantong-kontong mahasiswa Keluarga muda Jadi kita milih yang sekitar kampus minus lah Oke, nah kalo gitu nanti gue masih mau ngobrol lagi Tapi sebelumnya mau ngantar berita dulu nih Dari Ming Yu Member dari Seventeen Yang katanya akan debut Pertamanya untuk acting di sitkom Thailand Seperti apa beritanya? Kita lihat aja ini Sukses menjadi salah satu member boy group populer, Ming Yu Seventeen nampaknya makin siap untuk melebarkan sayap karirnya Setelah kerap ikut dalam beberapa variety show Kini Ming Yu dikabarkan siap debut acting Pada Kamis 11 Juli 2017 Seorang sumber dari agensi yang menaungi Ming Yu, Play This Entertainment Mengabarkan jika Ming Yu akan ikut ambil bagian dalam sebuah sitkom atau situasi komedi Thailand yang berjudul Wangta Mahachon Ming Yu dikabarkan akan berperan sebagai cameo dan muncul sebagai dirinya sendiri Diceritakan pelantun Don't Wanna Cry ini mendadak menghilang ketika baru pertama kali menginjakan kaki di Thailand Nantinya Ming Yu akan beradu acting dengan aktor Thailand bernama Sorapong Khatri pada sitkom ini Hingga saat ini masih belum diketahui kapan Ming Yu akan melakukan syuting untuk sitkom tersebut dan kapan ditayangkannya Walaupun begitu, dengan keikut sertaannya ini, Ming Yu menjadi member Seventeen pertama yang menjajal dunia acting Sementara itu, Ming Yu dan Seventeen saat ini diketahui telah mempersiapkan konser tour dunianya yang bertajuk Diamond Edge 2017 17 First World Tour Konser tersebut akan dibuka dengan penampilan mereka di Seoul terlebih dahulu pada 14 hingga 16 Juli 2017 mendatang Berita dari Ming Yu Itu dia berita dari Ming Yu Nah selanjutnya nih kita berita di Indonesia nih Mas Law Iqbal Kobo Junior Tau Nah jadi kemarin ini tuh lagi heboh-hebohnya Novel yang terkenal novel Dilan tuh novel ABJ Gak sih gak ABJ juga Nah itu tuh akan difilmkan Nah penasaran tuh kayak lagi disembunyiin Siapa sih tokoh utamanya Nah tokoh utamanya adalah ya si Iqbal Kobo Junior ini Nah seperti apa kisahnya kita lihat aja di sini Para penggemar novel Dilan karya PD Baik patut bergembira Saat ini Falcon Pictures bersama dengan Max Pictures sedang menggarap film yang diadaptasi dari novel yang cukup booming di tahun 2014 tersebut Banyak perempuan di Indonesia yang tergila-gila dengan tokoh Dilan yang ada dalam novel Dilan sendiri adalah lelaki kelas 2 SMA yang pintar, cerdas, banyak akal, dan punya cara yang unik untuk mendekati wanita pujuannya, Milea Dan pada Senin 17 Juni 2017, Falcon Pictures mengadakan jumpa pers dengan mengumumkan pemeran Dilan dalam film tersebut Sambil memanggil pemeran sosok Dilan, tiba-tiba suara diru kenal pot menggelegar Motor tipe Honda CB100 pun meluncur dengan sosok yang tak asing lagi Setelah berulang kali melakukan casting untuk pemeran Dilan, akhirnya terpilihlah sosok Iqbal CJR untuk memerankan pria yang diidolakan wanita se-Indonesia itu Iqbal pun turun dari motornya, ia kemudian melepas helm yang dikenakannya Tanpa basa-basi, Iqbal langsung menyapa penggemar dan awak media yang menantinya Ketika ditanya perasaannya memerankan toko Dilan, Iqbal pun sangat bersyukur dan tidak percaya Namun, ia masih berasa belum terbiasa karena biasanya kegiatan Iqbal hanya belajar pada jejak pendidikannya di Amerika Serikat Oleh sebab itu, ia harus mulai terbiasa kembali dengan proses syuting nanti Nah itu dia berita dari Iqbal, Bobo Junior yang bakal meranin sebagai Dilan di film terbarunya itu Nah lanjut nih Mas, kalau dari Average harganya, nah ini kan kita kantong mahasiswa Coba, dari berapa sampai berapa sih? Kalau menu di sini itu kisaran yang terlalu murah itu sekitar Rp30.000an Kita sudah bisa makan steak yang berkualitas untuk beri barapi Dan untuk harga tertingginya juga tidak terlalu tinggi banget, sekitar Rp120an Ya kalau untuk ukuran steak sih ya oke lah Kalau untuk burger itu ada yang paling murah itu ada Rp18.000an Hotdog ada yang Rp16.000an Spaghetti Rp20.000an Terus ada juga menu nasi Oh ada nasinya juga? Ya, nasi lada hitam itu sekitar Rp30.000an Oke, tapi kalau di sini kan bisa request? Kan kalau steak itu ada yang Weldon, ada yang Andan, yang kaya gitu-gitu bisa nggak sih? Kalau untuk di barapi sendiri, untuk tingkat kematangan kita selalu tanyakan untuk customer-nya Mau tingkat kematangan apa, sausnya apa dan sebagainya Jadi kita untuk tingkat kematangan tergantung selera masing-masing Jadi kita bisa request ke whiter kita Oke, nah tapi kalau untuk dessert, nah tadi ada dessertnya itu apa sih? Dessertnya itu kaya es krim, kita ada tiga rasa Terus di atasnya itu ditaburkan kaya Coco Crunch, Coco Chip, terus di topping sama topping coklat Nah ini emang cocok banget untuk kaya kalau mau ngumpul sama temen-temen mau ngobrol, makan malam, makan siang Nah tapi ini bukanya dari jam? Kita buka dari jam 11 siang sampai kalau hari biasa, weekday itu sampai jam 11 Sebelas malam Kalau untuk weekend itu sampai jam 12 udah bukannya Oke, itu yang suka kelaparan biasanya kruyuk-kruyuk Kalau lagi di kosan atau di rumah jam 9 malam bisa banget ke sini Habis ini gue mau ngobrol-ngobrol tapi sebelumnya jangan kemana-mana tetap diunjungin Ngezoom Abis Welcome back to Zoomin Ngezoom Abis Nah masih sama Mas Ali disini dan juga ada makanan-makanan enak di Jepang Tapi sebelumnya gue mau ngantar berita dulu nih dari film Spider-Man Yang pamerannya Tom Holland dan Michelle katanya sih pacaran Sampai diikutin sama Papa Razi Nah seperti apa beritanya ya kita lihat ya Ini dia beritanya Tom Holland dan Sendaya ramai dibicarakan sedang berpacaran Keduanya tidak membantah atau mengiyakan rumor tersebut Dan hanya merespon dengan saling berbalas tweet bercanda Usai dikabarkan pacaran, Tom dan Sendaya pun tampak menghabiskan waktu bersama Los Ma viewers Saat Tom dan Sendaya tengah dalam perjalanan di Los Angeles pada hari Senin 17 Juli 2017 Waktu setempat, keduanya tampak sering dipuntuti oleh Papa Razi Momen tersebut rekam melalui akun Snapchat pameran Michelle dalam Spider-Man Homecoming Dalam video, ia mengaku kalau Papa Razi telah memututni mereka selama 20 menit Sendaya mengatakan dalam video Snapchat yang ia unggah bahwa ia sedang pergi bersama Tom dan diikuti oleh Papa Razi Tom juga menyahut dan mengaku bahwa Papa Razi tersebut sudah mengikuti mereka selama 20 menit Tom Holland yang kala itu mengenakan kaos hitam mencoba untuk melarikan diri dari para Papa Razi Namun sayangnya usahanya sia-sia karena sang Papa Razi berhasil mengabadikan kebersamaan mereka Seperti yang diberitakan, Tom Holland dan Sendaya dirumorkan saling tertarik sejak terlibat dalam film Spider-Man Homecoming Keduanya merasa sama-sama cocok dan merasa lebih dari sekedar teman karena mengagumi selera humor satu sama lain Terima kasih Nah itu dia berita dari Tom Holland sama Sendaya yang katanya pacaran Tapi sampai sekarang juga si Tom Holland gak mau jawab sih iya atau enggaknya Selanjutnya nih, mas kenal Vidi Aldian wang kan? Kenal abis coyp ya mas Nah ada berita dari Vidi Aldiano Yang katanya liburan kemaren dia tuh kayak belum move on gitu Jadi terus dia kaget abis itu langsung kerja Nah seperti apa sih cerita dari Vidi Aldiano? Ini kita lihat ujainnya di Amerika Keluhan ketika selesai menjalani liburan dan bersiap kembali untuk menghadapi rutinitas sehari-hari memang sudah menjadi hal yang lumrah bagi setiap pekerja Tidak terkecuali para selebriti Sebagai pekerja di dunia entertainment, Vidi Aldiano mengaku masih merasa berat untuk meninggalkan momen liburan Rasa enggan untuk segera kembali menjalani rutinitas sehari-hari di dunia entertainment Juga membuat pelantun definisi bahagia itu sambil mencari opsi lain untuk menghindari kemacetan ibu kota Hanya saja, apa yang dibagakan Vidi justru sama sekali berbeda Ternyata, di hari pertama kerja ia belum terjebak dalam kemacetan yang ditakutkannya Sedangkan, ketika ditanya mengenai desirasi selanjutnya untuk pergi berlibur bersama keluarga Vidi sendiri masih belum bisa memastikannya Namun, Vidi sendiri berharap bisa mewujudkan salah satu keinginannya untuk pergi bersama sang ibunda untuk melaksanakan ibadah umroh Jika ia memiliki rezeki yang cukup, ia ingin satu keluarga lengkap dalam beribadah umroh Terlebih, hal tersebut agar bisa mengumpulkan keluarganya yang biasanya terpisah-pisah di berbagai kota karena urusan masing-masing Itu dia cerita dari Vidi Aldiano Nah, selanjutnya nih mas, aku mau nanya, ini di depan aku ada makanan apa sih? Kalau ini, Prem Strip Roin, salah satu produk andalan kita Oke Jadi, steak di sini benar-benar steak yang berkualitas dagingnya Jadi, kita nggak rekayasa soal apa ya bumbunya atau sausnya Jadi, kita benar-benar dagingnya yang berkualitas Terus, yang di sini ini ada barabire kumbo Oke, barabire kumbo Ini juga sama juga, ini andalan kita juga di sini, burgernya Ini ada daging cincangnya Daging cincangnya kita itu daging sapi impor dari Australia Wow, langsung biasa Iya Oke, nah kalau ini emang paketannya seperti ini? Iya, satu paket seperti ini Oke, nah kalau untuk dari steaknya itu sendiri, apakah hanya beef atau Kita ada beef sama chicken Kita ada chicken steak juga Yang ini juga ya burger? Yang burger cuma ada beef Oh, cuman beef Oke, nah selanjutnya ini minuman, ini apa? Ini minumannya minggo peach Mango peach, nah ini dari mangga sama peach gitu Hahaha, mangga susu sebenarnya ini Oke, mangga susu Nah, kalau untuk harga dari ini? Kalau untuk yang steak, yang frame 200 gram ini harganya Rp. 79.000 Oh, jadi ini memang sesuai dengan gram dari ini? Iya Oke, kalau untuk yang burger ini? Untuk burger ini harganya Rp. 39.000 Oke, nah aku mau cobain dulu ya Boleh Nah, ini bumbunya apa nih Mas? Kita sebenarnya bumbunya itu enggak ada bumbu khusus Yang jelas kita kualitas dagingnya yang kita utamain Jadi setegang bagus Langsung kepotong, Kapten Ini apa nih kalau kayak... Ini strip loin Strip loin Beda Beda caranya gue gini Emang harus cara makannya gimana Mas? Celupan ya biasanya Atau biasanya orang... Sesuai selera sih Oh gitu Biasanya ada steak yang... Kalau dipotong susah Dikunya susah Tapi kalau ini tuh gampang banget Gak tau udah di jadinya berapa lama Sebenarnya sih enggak ada Paket Jadi kalau untuk mau makan plus minum Ada paketnya Di burger Sama minumnya juga Tradisional Tai Chi Kalau untuk promo diskon-diskon gitu? Kalau diskon kita belum ada Cuma untuk ke depannya kita baru Kita lagi pikirin Kita lagi buat untuk program Promo 17 Agustus Buat 17 Agustus coba boleh Apa tuh promonya Masih rahasin Masih rahasin Nah ditungguin aja ya Lanjut Saya mau menyantap yang ini Ini juga kalau cara makan enak kan pakai garpu Sebenarnya ada juga yang langsung dimakan langsung Oh my god Oke sih ini terlalu cantik gitu ya mas Langsung ngasih aja lah ya Ya Janih lah ya semuanya Tuh 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 T dialogue Tuh Oh Tuh 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 Kita juga belum, ini masih survei-survei dulu Mango Peach Cina mango peach ini berapa nih kalau minumannya? Mango Peach itu Rp15.000 saja Mantap, segar Oke kalau untuk promo dari Biasanya kan kalau anak-anak muda jaman sekarang Kayak, eh gue mau lihat dulu Makanannya apa, baru mau ke sana Dan bisa lihat di mana sih? Kita ada di Facebook juga sama Instagram Untuk Instagramnya Bar Api Grill Untuk Facebooknya Bar Api Meat & Grill Nah kalau untuk yang males keluar Bisa gak sih? Bisa kita, kita juga Selain dari Peri kita juga bisa sama-sama Ojek online Jadi kalaupun males gak mau datang ke sini Kita bisa Padahal tinggal ke sini doang Itu bisa langsung aja pakai Ojek online itu udah ada? Ada semua menu harga dan sebagainya Oke nih man, gak kerasa Udah setengah jam Aku namenin smart viewers semua Dan terimakasih untuk Mas Ali Terimakasih untuk Bar Api Yang sudah menyediakan makanan enak ini Abis ini gue mau menyantap Habis semua makanannya Tapi jangan lupa untuk terus tonton zoom in Di hari dan yang jam sama minggu depan Akhir kata Hana pamit Mas Ali pamit, bye bye Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih